Nah kalau kita cermati munculnya persiwa ini sejak awal, memang ada beberapa hal yang publik pun mencurigai ya. Misalnya persiwa terjadi pada tanggal 8, tapi kenapa baru dipublikasi tanggal 10, kemudian ada beberapa informasi yang di awal itu simpang siur satu dan lainnya. Karena itu baik diminta atau didorong oleh pemerintah melalui Pak Minko Polhukam, oleh Kak Kori maupun para pihak yang lain, ataupun karena memang mandat yang tadi saya sebutkan dalam Undang-Undang 39 itu, maka Komunasam ingin memastikan bahwa konstruksi persiwa apa yang terjadi terhadap Saudara Brigadir Joshua ini harus benar-benar didasarkan kepada satu pendidikan yang fair, pendidikan yang berdasarkan fakta-fakta. Di dalam perjalanan kasusnya, kami menemukan berbagai kejanggalan-kejanggalan yang kemudian kami mengindikasikannya sebagai satu tindakan obstruction of justice, baik dengan langkah-langkah yang cukup sismatis berupa penghilangan barang bukti misalnya, pengubahan-pengubahan terhadap TKP, pembuatan skenario atau pengkondisian para saksi-saksi yang kemudian memberikan keterangan-keterangan yang tidak seperti fakta sesungguhnya. Dan dari situ kami mencoba untuk mengangkat beberapa hal-hal yang kami anggap serius, sehingga kemudian sekarang Pak Kapolri dengan tim khususnya itu maupun inspektoran khususnya sudah menemukan ada puluhan anggota kepolisian, bahkan beberapa diantaranya perwira tinggi yang memang secara bersama terlibat di dalam tindakan-tindakan yang diduga sebagai tindakan obstruction of justice itu. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.